Intro Shalom selamat pagi dan salam sehat selalu Kita selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan yang berikan hari yang baru hari ini Dan hari ini akan diawali dengan mendengarkan firman Tuhan Dan kita akan arahkan hati dan pikiran kita Merindukan sapaan firman Tuhan dengan pimpinan roh kudus Mari kita berdoa Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pemilik hidup kami Pagi ini kami merindukan sapaan firman-Mu Biarlah kuasa roh kudus-Mu menolong kami memahami dan menghidupinya Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Akan senantiasa beroleh sukacita dan damai sejahtera Bersatbelah kepada kami Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan Engkau Amin Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan Pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang tertulis dalam kejadian 31 ayatnya yang ke-42 Demikian Yaakub memperjuangkan Rahel dan Lea putri pamannya dan menjadi mertuanya yang bernama Laban Selama 14 tahun Yaakub menjadi pelayan di rumah Laban dengan aturan yang sangat ketat dalam menata kehidupan keluarganya Dan 6 tahun Yaakub juga mematuhi segala aturan tentang harta milikmu Setelah 20 tahun mereka bersama terjadilah konflik antara mertua dan menantu Yaakub merasakan kesedihan atas anak-anak Laban yang menuduhnya telah mengambil segala harta milik ayah mereka Dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya Selain itu wajah dan sikap mertuanya tidak seperti biasanya Dan bagi Yaakub hal itu sangat menyakitkan Namun dalam kondisi itu Allah berfirman kepada Yaakub Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu dan aku akan menyertai engkau Yaakub dengan kerendahan hati mendengarkan firman Allah itu Sehingga Yaakub memanggil kedua istrinya Leah dan Rahel Dan memberitahukan kondisi tersebut Maka Rahel dan Leah datang ke Padang ke tempat kambing nombanya Dia katakan Telah kulihat dari muka ayahmu Bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku Tetapi Allah ayahku menyertai aku Aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku Dan telah sepuluh kali mengubah upahku Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku Allah berfirman kepada Yaakub Angkatlah mukamu dan lihatlah Bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu Bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh laban itu kepadamu Maka sekarang bersiaplah engkau Pergilah dari negeri ini Dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu Maka Yaakub pun lari Dengan membawa segala harta miliknya Ia berangkat menyeberangi sungai Ebrat Dan berjalan menuju pegunungan Gilead Namun laban mertuanya mengejar Yaakub Tujuh hari di perjalanan jauhnya Dan ia dapat menyusulnya ke pegunungan Gilead Firman Allah kepada laban Jagalah baik-baik Supaya engkau jangan mengatai Yaakub dengan sepatah kata pun Ketika laban sampai kepada Yaakub Berkatalah laban kepada Yaakub Apakah yang kau perbuat ini Maka engkau mengakali aku Dan mengangkut anak-anakku perempuan Sebagai orang tawanan Mengapa engkau lari diam-diam Dan mengakali aku Mengapa engkau tidak memberitahu kepada aku Supaya aku menghantarkan engkau Dengan sukacita dan nyanyian Dengan rebana dan kecapi Lagipula engkau tidak memberikan aku kesempatan Untuk mencium cucu-cucuku laki-laki Dan anak-anakku perempuan Memang bodoh perbuatanmu Aku ini berkuasa Untuk berbuat jahat kepadamu Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepada aku tadi malam Jagalah baik-baik Jangan engkau mengatai Yaakub dengan sepatah kata pun Maka sekarang Kalau memang engkau harus pergi Semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu Mengapa engkau mencuri dewa-dewaku Yaakub menjawab Laban Aku takut Karena pikirku jangan-jangan engkau merampas Anak-anakmu itu daripadaku Tetapi Rahel telah mengambil terapim Dan memasukkannya ke dalam pelana untanya Dan duduk di atasnya Hati Yaakub panas Dan ia bertengkar dengan Laban Ia berkata kepada Laban Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu Engkau telah menggeledah segala barangku Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah disini Di depan saudara-saudaraku Dan saudara-saudaramu Supaya mereka mengadili antara kita berdua Selama 20 tahun ini aku bersama-sama Dengan engkau Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran Dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan Yang ditergam oleh binatang buas Tidak pernah kubawa kepadamu Aku sendiri yang menggantinya Yang dicuri orang Baik waktu siang Baik waktu malam Selalu engkau tuntut daripadaku Aku dimakan padas Waktu hari Siang Dan kedinginan Waktu malam Dan mataku jauh daripada tertidur Selama 20 tahun ini aku di rumahmu Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya aku mendapat kedua anakmu Dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku Bagaimana? Apakah yang engkau inginkan? Siandainya ala ayahku Ala Abraham Dan yang disegani oleh Isaac Tidak menyertai aku Tentulah engkau sekarang Membiarkan aku pergi Dengan tangan yang hampa Tetapi Kesengsaraanku Dan jeripayahku Telah diperhatikan Allah Dan ia telah menjatuhkan putusan Tadi malam Maka Laban menjawab Yaakub Perempuan-perempuan ini Anakku Dan anak-anak lelaki ini cucuku Dan ternak ini ternakku Bahkan segala yang kau lihat disini adalah milikku Jadi apakah yang kau perbuat sekarang kepada anak-anakku ini? Atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Bagaimana Sekarang Apa yang harus kita lakukan? Maka sekarang Marilah kita mengikat perjanjian Aku dan engkau Supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau Yaakub mengambil sebuah batu Dan dirikannya menjadi tugu Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta Tetapi Yaakub menamainya Galet Kata Laban Timbunan batu inilah Pada hari ini Menjadi kesaksian antara aku dan engkau Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet Dan juga Misbah Sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga Antara aku dan engkau Apabila kita berjauhan Jika engkau mengabaikan anak-anakku Dan jika engkau mengambil istri lain Di samping anak-anakku ini Ingatlah Walaupun tidak ada orang dekat kita Alah juga yang menjadi saksi Antara aku dan engkau Laban Berkata kepada Yaakub Inilah timbunan batu Dan inilah tugu yang kudirikan Antara aku dan engkau Timbunan batu Dan tugu inilah menjadi kesaksian Bahwa aku Tidak akan melewati timbunan batu ini Mendapatkan engkau Dan bahwa engkau pun Tidak akan melewati timbunan batu Dan tugu ini Mendapatkan aku Dengan berniat jahat Alah Abraham dan alah Nahor Alah ayah mereka Kiranya menjadi hakim Antara kita Lalu Yaakub bersumpah dengan Yang disegani Oleh Isak Ayahnya Yaakub mempersembahkan korban Sembelihan Di gunung itu Ia mengundang makan Sanak saudaranya Lalu mereka makan Serta bermalam di gunung itu Kesokan harinya Pada pagi-pagi Laban mencium Cucu-cucunya Dan anak-anaknya Serta memberkati mereka Kemudian pulanglah Laban kembali Ketempat tinggalnya Sahabat GKPS TV Yang dikasihi Tuhan Kisah Yaakub Dengan sang mertua Sering menjadi cerminan hidup Dalam keluarga kita Ada konflik Dengan segala pariannya Namun satu hal Yang disampaikan Dalam renungan ini Bahwa segala sesuatu Yang terjadi Dalam hidup orang percaya Tidak ada yang terselubung Kejujuran Dan ketulusan Yaakub Terhadap keluarga mertuanya Menjadi salah satu penghargaan Yang dilihat oleh Allah sendiri Dan walaupun Yaakub Mengalami kesengsaraan Dan jeripayah Serta berjuang Dengan ketaatan Dia membuahkan Sukacita Allah sangat mengasihi Yaakub Dan memperhatikan Penderitaannya Allah memperhatikan Hambanya Yang setia dan taat Melaksanakan Perintah Tuhan Sahabat GKPS TV Yang dikasihi Tuhan Mari Percayakan Seutuhnya Semua Kisah hidup kita Yang berbagai itu Kepada Tuhan Dan Allah Memperhatikan Hambanya yang setia Rajin Pantang menyerah Dan terus bergumul Dan berjuang Dalam kebenaran Sehingga perjuangan itu Tidak pernah sia-sia Sebagai mertua Harus juga hidup Menjadi panutan Terhadap menantunya Dalam kebenaran Firman Tuhan Dan juga sebaliknya Saling menghargai Dan saling menghormati Agar generasinya hidup Dalam kedamaian Dan sukacit Amin Marilah kita berdoa Kami bersyukur Atas apaan Firman Tuhan Yang menjadi Rol model Bagi setiap kami Di dalam keluarga Bahwa Apapun yang terjadi Di dalam Kisah keluarga kami Pribadi Lepas pribadi Seperti Yaakob Dan Mertuanya Ada banyak konflik Yang terjadi Tetapi Jika datang Kepada Tuhan Tuhan terlibat Dalam segala hal Dalam segala Pergumulan Kehidupan keluarga Semuanya Akan menjadi Dipulihkan Karena Mendengarkan Firmanmu Maka biarlah Firmanmu itu Selalu hidup Di dalam setiap Keluarga Lepas keluarga Supaya Apapun yang terjadi Senantiasa Di dalam Firman Tuhan Senantiasa Dipulihkan Dan keluarga Penuh dengan Sukacita Dan kembali Di dalam Damai sejahtera Terpujilah Engkau Tuhan Dengan Sapaan Firmanmu Dan kami Dapat Menghidupinya Dalam Kasihmu Kami berdoa Dan bersyukur Amin Banyak yang Kau perbuang Bapak yang mengerti Bapak yang mengerti Segala yang ku perlu Kasihmu sempurna Nyata dalam hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setia-Mu Di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setia-Mu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setia-Mu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan